Ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang bocah 8 tahun di Goa Sulawesi Selatan tewas tenggelam saat bermain di sungai. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis usai timsar menyisir sungai sepanjang 4 km. Timsar gabungan berhasil menemukan rahmat hidayat bocah 8 tahun yang tewas usai bermain di sungai jenih di Palangga, Goa Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan usai petugas melakukan penyisiran dari anak sungai hingga kanal sepanjang 4 km menggunakan perahu karet. Evakuasi korban dramatis karena jasad korban tersangkut bebatuan, sampah, serta ecing gondok. Sebelumnya korban kami seolah diketahui bermain di sungai namun korban hidup gak tak bisa berenang, terpreset, dan terbawa drasnya arus sungai. Perjalanan kurang lebih 2 km di sinarah sungai, kemudian tim kedua bergerak dari jarak kurang lebih 5 km. Kini jasad korban telah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Goa Sulawesi Selatan, Bukma, Anews melaporkan.